Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa masyarakat yang ikut memberikan hak suaranya pada pilkada serentak tanggal 9 Desember mendatang bisa dikatakan sebagai pahlawan dalam memilih pimpinannya. Hal tersebut terungkap dalam diskusi santai bersama kaum milenial yang digelar KPUD Kota Waringin Barat selasa 10 November bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan. Memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November setiap tahunnya bisa dijadikan teladan bagi para pejuang kemerdekaan. Di momen bersejarah ini, KPUD Kota Waringin Barat menggelar diskusi santai dengan kaum milenial yang menjadi pemilih pemula dalam sebuah pesta demokrasi. Diskusi santai yang dilaksanakan di sebuah kafe di Pangkalan Bun ini mengambil tema Pahlawan Pilkada. Sekretaris Dinas Pendidikan Keperian Kota Waringin Barat, Johan Syah, mengungkapkan sosok pahlawan tidak hanya orang yang berjuang meraih kemerdekaan di masa penjajahan dulu. Namun kini seseorang bisa disebut sebagai pahlawan jika dia mampu melakukan sebuah misi yang sangat berharga di daerahnya. Salah satunya yakni menjadi pemilih adalah Pilkada Kalimantan Tengah. Semacam, memang semuanya saya, menurut pengertian saya benar sudah, bahwa pahlawan itu berjuang dan berjuangan. Nah ini berjuang semua, baik berjuang untuk, apalagi pemilih pemula seperti adanya kita ini, banyak maupun kami-kami yang walaupun sudah, kita-kita yang sudah pernah mencoblos atau menitup pemilu, ini tetap berjuang untuk menyampaikan hal-hal yang terkait, karena regulasi setiap pemilihan atau setiap hal-hal pelaksanaan ini, apalagi KPU ini sudah diamanatkan oleh negara sebagai penyelenggara untuk baik Pilkada, untuk dieksekutif maupun dilikis latih, nah tentunya ini perlu. Pada Pilkada Serentak tanggal 9 Desember mendatang, KPU Kota Waringin Barat menargetkan sekitar 77 persen dari total DPT Kota Waringin Barat akan menggunakan hak pilihnya. Dari Pangkalan Bun, KPU Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Cahwan, Pamungkas, AI News melaporkan.